Salam sejahtera dalam kasih kristus pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan yang sangat penting dan menarik dengan menshare atau menunjukkan kepada bapak ibu saudara penjabaran atau penjelasan yang begitu luas serta mendalam dari hambanya Dr. Bambang Norsena. Ulasan ini saya beri judul Dr. Bambang Norsena menuruskan kesalahpahaman saudara kita Islam atau Muslim. Teritunggal bukan ketiga dari yang tiga tetapi ketiga yang Esa. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa catatan penting terkait dengan ulasan ini sekaligus beberapa kesimpulan yang sangat serius dan perlu untuk kita mengerti dan pahami. Mari kita saksikan dulu ulasan penjelasan dan penjabaran dari hambanya Dr. Bambang Norsena berikut ini. Saya persiapkan bapak ibu saudara ya. Saudara-saudara salah satu pokok iman kristiani yang sering disalahpahami oleh saudara-saudara di luar Kristen itu adalah iman tentang Allah Tritunggal. Seringkali orang Kristen justru terteror karena penolakan itu ketika mengatakan coba cari dalam Alkitab di mana ada kata Tritunggal. Dan teror itu ternyata tidak hanya terjadi di galangan orang-orang Kristen tapi orang-orang yang di luar Kristen. Mereka memaksakan pemahaman kitab sucinya untuk diterapkan pada iman Kristen padahal kekristianan tidak meyakini seperti itu. Misalnya ungkapan yang sangat terkenal, kafirlah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah ketiga dari yang tiga. Misalnya. Lakot kafara ladinokolu innaulloha salisu salasya. Terkenal sekali. Padahal iman Kristen tidak pernah ada keyakinan bahwa Tuhan itu ketiga dari yang tiga itu enggak ada. Yang ada ketiga yang esah bukan ketiga yang tiga. Jadi keesaannya itu ditekankan. Nah kemudian di kalangan Kristen sendiri juga seperti itu. Ada sekte-sekte yang misalnya saksi Yehova misalnya. Yang menolak karena Alkitab tidak ada istilah Tritunggal. Lalu istilahnya dipersoalkan isinya gagal paham. Itu sering terjadi. Padahal sebenarnya kalau mau dibalik argumen seperti itu. Apakah sebuah prinsip itu gara-gara tidak ada namanya itu prinsipnya tidak ada. Kalau itu logika yang dipahami. Agama apapun di dunia ini ajarannya juga enggak ada dalam kitab sucinya. Misalnya ya orang Hindu punya istilah untuk teologi mereka yaitu Brahman Widya. Brahman itu artinya Tuhan, Widya itu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu tentang ketuhanan seanalog dengan bahasa Yunani teologiya. Teos itu Allah, Logos, Logia itu adalah ilmu-ilmu tentang Allah. Begitu juga Islam. Kalau dalam Hindu kata Brahman Widya itu enggak ada di dalam kitab Weda itu penamaan yang diberikan oleh teolog-teolog Hindu tentang ajaran iman mereka. Begitu juga Islam. Islam sangat mengandalkan atau mengagumkan apa yang disebut ilmu tauqid. Ini kata tauqid juga enggak ada dalam Al-Quran. Istilah itu istilah yang muncul dari para ahli agama Islam untuk menamakan ajaran Islam yang menekankan tentang keesaan Allah. Maka muncul kata tauqid. Misalnya dari seorang teolog muslim, Juned al-Baqdadi, itu abad 9. Yang mengatakan tauqid itu adalah mengesahkan Tuhan dari segala yang bersifat baru. Itu muncul ya setelah zamannya Nabi Umat Islam Muhammad s.a.w. Tidak muncul pada Quran sendiri. Apakah berarti tauqid Islam itu salah? Ya kan tidak seperti itu. Judulnya jangan dicari kemudian isinya tidak dipahami, judulnya dipersoalkan. Begitu juga di dalam iman Kristen. Kata monotheism, kata triados, itu muncul dalam konteks ilmu agama-agama. Dan misalnya kata monotheisme itu muncul dari kira-kira abad 17 namanya Henry Moore. Istilah itu yang memperkenalkan kata monotheisme. Mono artinya satu, teos, dan isma. Isma tentang Allah yang satu. Paham tentang Allah yang asa. Nah kata monotheism dari ahli ilmu agama-agama Henry Moore ini masuk ke vocabulary bahasa Ibrani modern. Monotheism. Itu dari bahasa Inggris monotheism. Monotheism dari kamus bahasa Arab Ibrani kemudian diterjemahkan. Apa yang disebut monotheism itu adalah iman kepada el yang satu. Kepada Allah yang asa. Emunah bi el ikhad. Iman kepada el ala ikhad ala yang satu. Berkata ikhad itu bahasa Arabnya akhad. Iman kepada Allah yang asa atau emunat hajikud. Iman kepada keesaan dalam bahasa Ibrani. Karena itu kamus Arab Indonesia. Maka ungkapan imunah bi el ikhad diterjemahkan dengan al-iman bi ilahin wakid. Iman kepada Allah yang asa atau at-tawhid. Jadi kata itu menjadi kata dalam kusa kata ilmu agama yang tidak muncul dalam kitab suci Al-Quran itu sendiri juga tidak muncul dalam al-kitab. Tetapi ketika orang mengatakan Kulhu Allahu akhad. Katakanlah dia adalah Allah yang asa. Allahu somat. Allah itu tempat segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulat. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakullahu kufwan akhad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Itu disebut Tauhid. Jadi intinya itu, ajarannya itu dinamakan Tauhid. Begitu juga dalam iman Kristen. Seperti kata Tauhid dalam Islam itu munculnya setelah masa kemudian. Trinitas itu adalah pengungkapan tentang monotisme tadi. Makanya ketika bicara tentang Tauhid itu kalau di dalam kamus Ibrani Arab tadi Al-Iman Bi-Ilahin Wahid. Kalau Anda membaca pengakuan iman Kristen kan diawali begitu. Kalau di dalam bahasa Arab di gereja ortodokoptik, ortodok Syria, ortodok Yunani yang di Timur Tengah. Itu kan selalu Al-Iman Bi-Ilahin Wahid. Aku percaya kepada sembahan yang esah. Allahul ab'alah sang Bapak kolikus sama'i wal'ar yang menciptakan atau sang pencipta langit dan bumi yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi ungkapan Al-Iman Bi-Ilahin Wahid, Nu'min Bi-Ilahin Wahid, Uminu Bi-Ilahi Wahid. Itu ada dalam pengakuan iman Kristen. Dan itulah yang disebut iman kepada keesaan Allah. Yang disebut imunat ha-zihut dalam bahasa Ibrani. Jadi istilahnya itu, judulnya itu, memang tidak ada dalam kitab suci, tapi maknanya sama ketika Yesus ditanya. Hukum mana yang paling utama dari semua hukum yang ada? Yang dikenal dengan hukum yang paling utama. Hukum yang terutama dari semua hukum yang ada. Mis, Fah, Ha, Risonah. Rison itu yang pertama. Makanya Rison itu artinya Echad, Yom, Rison. Hari pertama sama dengan Yom, Echad. Kemudian jadi bahasa Arab paralelnya adalah Yaumul Akad, jadi bahasa Jawa Dino Akad, ditambahi Akad Liwon, Akad Pon. Itu orang Jawa yang nambah itu. Tapi kata Akad dalam bahasa Jawa itu dari bahasa Arab. Cuman karena orang Jawa tidak bisa ngomong huruf Ha. Huruf Ha itu dia baca Ka. Akad, dibaca Akad. Itu kan namanya pronunciation yang terbatas. Kemudian, Yesus menjawab apa? Hukum yang paling utama. Yang dikutipnya adalah kitab ulangan pasal 6 ayat 4. Sima Yisrael Adunai Elohenu Adunai Echad. Itu kalau orang Yahudi reform, Yahudi juga ada namanya Yahudi reform. Mirip-mirip protestan. Itu membacanya dilakukan tapi dengan lagu mirip Dunri Mifasol. Sima Yisrael Adunai Elohenu Adunai Echad. Tapi kalau orang Yahudi yang ultra ortodoks, jadi di Kristen ada Kristen reform. Golongannya Pak Stepentong itu reform. Ada juga Kristen ortodoks. Kalau di Solo ada Romo Alex itu Kristen ortodoks. Itu bacaannya mirip pengajian Yahudi. Kalau orang Yahudi kan membaca Sima itu. Sima Yisrael Adunai Elohenu Adunai Echad. Orang Yahudi itu seperti itu. Jadi artinya dari awal kekisahannya tumbuh. Berakar dari monotisme Yahudi. Dimana hukum yang terutama itu adalah Sima Yisrael Adunai Elohenu Adunai Echad. Dan perintah di antara 10 perintah Tuhan di Sinai bunyinya juga itu Lo yihye leha iluhim akhirim al-panai. Jangan ada padamu ilah-ilah lain-lain di hadapan hadiratku. Jadi clear soal teritunggal itu bukan bicara tenang tiga Tuhan tapi bicara tentang Allah yang esah. Nah saudara-saudara makanya jelas kalau dikatakan yang dipersoalkan judulnya ya memang judulnya tidak muncul pada teks-teks Alkitab sebagaimana judulnya iman kepada Allah yang esah dalam Islam yaitu taugat juga tidak ada dalam Al-Quran. Tapi kan intinya ada. Begitu juga ketika bicara tentang Allah yang esah bagi orang Kristen itu ya adalah Allah yang esah yang menyatakan diri dalam Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Makanya kalau orang-orang Kristen membaca doa itu diawali biasanya kalau di gereja ortodok baik ortodok Yunani, ortodok Syria, ortodok Koptik itu ya kalau bahasa Yunani estu ono matu patros ketu iu ketu agiu penefmatos eisteos amin demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus yaitu Allah yang esah amin kalau di dalam bahasa Suryani bahasa yang dipakai oleh Kristus yaitu bahasa Syriak Aramaik itu adalah itu diterjemahkan dalam bahasa Arab Bismillahirrahmanirrahim Al-Ilahu Wahid amin Bismillahirrahmanirrahim demi nama Bapak wal-Ibn dan Putra war-Ruhil Kudus dan Roh Kudus Al-Ilahu Wahid amin yaitu Allah yang esah di Israel ada jemaat yang namanya Mesianik Juis orang-orang Yahudi yang percaya Yesus percaya Mesias atau Katulim Ifrim orang-orang Katolik yang berbahasa Ibrani itu baru diresmikan zamannya Paus Yohanes Paulus II diberikan pejabat gereja setingkat uskup untuk mengurusi orang-orang Yahudi yang beriman kepada ajaran Katolik namanya Katolik Ibrani atau Katulim Ifrim itu diakui oleh pemerintah Israel itu kalau membaca juga sama Besem Ha'ab We'ha Ben Wiruah Ha'kodes Iluhim Echad atau Ha'iluhim Echad demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus yaitu Allah yang esah nah kata Tritunggal sendiri itu bahasa Yunannya Triados sebagaimana kata Taukit juga muncul kemudian setelah hal Quran begitu juga kata Tritunggal juga muncul kemudian setelah hal kitab yaitu ketika seorang Bapak gereja dari Syria namanya Marteofilus Al-Antaki atau Teofilus dari Antioquia Kira-kira tahun 170an atau 180 dia menulis dalam bukunya yang menegaskan Allah itu adalah Bapak atau Allah itu firmannya Allah dan roh kebijaksanaannya dalam ungkapannya yang terkenal yang berbunyi Triados Hoteos Kehologos Auto Ketes Sopias Auto yaitu Triados Tritunggal yang adalah Allah firmannya dan roh kebijaksanaannya itu diungkapkan baru kira-kira abad kedua Masai tetapi ajarannya jelas dari Al-Hitab maka ketika Yesus memerintahkan baptiskanlah mereka dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Matius Pasal 28 19 nah saudara-saudara di dalam bahasa aslinya bahasa Yunani Koine kata yang diterjemahkan nama itu bentuknya tunggal tapi terdiri dari Bapak Putra dan Roh Kudus tidak pernah dikatakan di dalam nama-nama Bapak Putra dan Roh Kudus tetapi di dalam nama satu tunggal Estoonoma di dalam satu nama Topatros Bapak Keto Iu Keto Agiu Penifmatos Putra dan Roh Kudus makanya di dalam tradisi gereja ortodok selalu ditegaskan Bapak Putra dan Roh Kudus itu Estios Al-Illahu Wahid Elohim Echad karena apa? Karena kata namanya itu tunggal tidak jama bukan Estoonoma tetapi Estoonoma satu nama Bapak Putra dan Roh Kudus karena itu perumpamaan seperti apa yang paling mudah Pak? Ya kalau bicara tentang Tuhan tidak ada yang mudah sebetulnya tapi untuk mendekati kebenaran bisa digunakan perumpamaan misalnya manusia terdiri dari tubuh jiwa dan Roh ketika Anda melihat seseorang bentuknya itu fisiknya kalau Tuhan kan tidak fisik Tuhan itu metafisik disebalik yang fisik itu kalau Tuhan itu meta kalau kita ini fisik karena kalau hari ini saya ada di Solo tidak bisa ada di Malang karena manusia terbatas oleh ruang dan waktu tapi kalau Tuhan itu metafisik kalau Tuhan sekarang ada di Amerika apa tidak bisa di Solo masa Tuhan terbatas oleh ruang dan waktu makanya ada orang yang jumawa sekali mengatakan kalau Yesus itu firman Allah firman Allah itu satu dengan Allah waktu Yesus turun ke dunia terus kenapa saya bilang apa di surga jadi kosong lo kosong itu kan bakpau unde-unde lopes itu kosong ada tiga lopes tiga unde-unde anda makan satu tinggal dua unde-unde karena itu benda tapi kalau Tuhan kan masa disamakan dengan begitu nah logikanya saksiufan tidak sampai kalau urusan begini ya misalnya dia mengatakan kalau kami disuruh percaya Yesus itu adalah Tuhan dalam makna Tuhan kami bisa percaya tapi kalau Jesus is God itu tidak ada dalam Alkitab mana ada Alkitabnya Yesus itu adalah Allah dulu Pak Niko punya laku Yesus Tuhan danalah kami engkau layak menerima pujian kalau Yesus itu Tuhan it's okay pak tapi kalau Allah itu dimana ayatnya jawablah sama orang Kristen itu Yohanes satu pada mulanya adalah Firman dan Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu Allah stop dulu Pak kenapa harus di stop kasih perbandingan kalau Markus bersama Yohanes apakah Yohanes adalah Markus ya jelas bukan lalu dia nanya kalau Firman bersama Allah apakah Firman itu adalah Allah ya iya loh kenapa kok satunya bukan satunya iya ya karena kalau Markus kalau Matius itu kan terbatas oleh ruang dan waktu tapi sekarang saya mau katakan kalau rohmu bersama-sama dengan kamu bisa enggak bisa lah rohmu apa makhluk lain selain kamu ya enggak lah iya makanya jadi kalau saya mengatakan di ruang ini tidak ada orang lain selain saya apa rohmu enggak termasuk ya kalau selain saya itu kan artinya manusia lain tapi kalau bicara dalam unsur-unsur tentang diri kita yang satu ketika saya mengatakan saya datang Pak berarti saya termasuk pikiran saya termasuk roh saya tidak mengatakan Pak saya janji mau datang tapi roh saya enggak ikut Pak saya tinggal di rumah makanya enggak bisa memanusia terdiri dari tubuh jiwa dan roh gitu loh pandangannya jangan keliru Alkitab menegaskan tidak ada ilah lain kecuali aku dalam kitab Nabi saya ya itu betul kenapa ada Bapak putra dan roh kudus gini loh putra itu firman Allah roh kudus itu roh Allah jadi saya umpamakan kalau Allah pernah ada enggak tanpa firmannya ya enggak pernah selalu ada bersama firmannya ada waktu saya siaran di sebuah televisi lokal di Kediri jadi televisi itu menarik televisi lokal tapi boleh ada interaksi dengan penonton jadi dia masuk ke meja redaksi itu ada moderatornya ditanya Pak Bambang dia terang-terangan mengatakan kami ini dari saksi Yofa sekarang boleh enggak kami berkata begini Pak kenapa Bapak selalu mengatakan Allah dengan putranya putra itu firman saya bilang itu kiasan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran monogenes patros putra tunggal Bapak itu kiasan dari logos atau firman boleh enggak kami hanya menyembah Allah tanpa menyembah firmannya kami hanya menyembah Allah tanpa ada rohnya terus saya bilang begini kamu percaya sama saya sehingga kamu sekarang mendengarkan saya ngomong di televisi ini ya percaya Pak ketika kemudian kamu nanya kepada saya Pak Bambang izinkan saya percaya dengan Bapak tapi pikiran Bapak enggak saya percayai rohnya Bapak enggak saya percaya kalau saya enggak ada roh kan saya almarhum gimana kamu itu kamu percaya sama saya lalu kamu menolak pikiran saya menolak roh saya enggak mungkin karena saya itu satu paket dengan pikiran saya dan roh saya itu gambaran paling mudah selebihnya enggak mudah lagi kalau Anda tanya misalnya roh kamu percaya roh itu ada di saya buktinya apa fenomenanya saya bisa bicara bisa bergerak bisa berjalan bisa berjalan-jalan itu menunjukkan saya hidup lah orang hidup itu cirinya melihat mendengar berjalan-jalan itu kan hidup orang hidup karena apa punya roh lah kita mengatakan roh Allah itu sudah cukup mengatakan Allah itu maha melihat Allah maha mendengar Allah maha hidup cukup dikatakan roh Allah gitu loh jadi tritunggal itu kalau diistilahkan oleh bapak gereja yang berbahasa Arab itu namanya Abdul Masih Al-Kindi dia menulis kira-kira tahun 800 Masai dalam bahasa Arab judulnya Risalah Abdul Masih Al-Kindi dia orang Irak dia orang Bagdad dia menulis bahwa Al-Ab Wal-Ibn Warohil Kudus Bapak Putra dan Roh Kudus tidak lain daripada Allah Wa Galimatuhu Warohil Kudus Allah dan firmannya dan roh Kudus Allah firmannya dan rohnya itu merupakan sifat datiyah sifat yang merujuk kepada keberadaannya Allah ada agama lain yang mengatakan Allah itu ada tapi ayatnya Allah itu ada tidak ada kata ada itu sendiri tidak ada dalam kitab cucinya tetapi ciri-ciri yang menunjuk kepada keberadaan ada misalnya maha melihat maha mendengar maha kuasa ya itu ada Alkitab justru mengungkapkan istilah yang tidak ada itu didalami direfleksikan diungkapkan dengan sangat sangat jelas makanya Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa ehyeh asher ehyeh aku ada yang aku ada apa maknanya aku ada yang aku ada aku adalah aku sendiri tetapi aku ada itu bukan hanya ada hari ini tidak ada kemarin bukan hanya ada kemarin tidak ada hari ini bukan hanya tidak ada hari ini tapi tidak ada besok tidak tetapi dia ada sudah ada dan akan seterusnya ada itulah yang disebut doa adon ha ulam nah itu jadi kekrisenan itu punya kasih nambungan langsung dari judaisme doa adon ha ulam adon ha ulam adon itu Tuhan ulam itu yang kekal bapak atau Tuhan yang kekal itu disebutkan doa inilah yang kemudian sebagai orang Yahudi oleh Rasul Yohanes disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 1 8 akulah yang ada yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa ini menekankan apa? menekankan keberadaan Allah yang kekal yang dulunya ada kini ada dan seterusnya ada dia yang maha kuasa jadi Allah itu kemarin hari ini dan selama-lamanya tetap sama tetap ada kalau dulu Tuhan bisa membuat keajaiban keajaiban mujijat mujijat sekarang pun itu ada besok pun ada karena itu menandai kemaha agungan kemaha adaan Allah jadi adanya manusia dengan adanya Tuhan beda apa enggak? ya beda kalau adanya saya setelah 31 Maret 1964 64 sebentar lagi sweet saya sweet tak sebentar lagi sekarang belum masih kurang dua tahun lagi sebelum itu saya enggak ada setelah itu baru saya ada keberadaan saya diawali oleh waktu keberadaan Tuhan tidak diawali oleh waktu di dalam kekekalan Allah itulah Allah selalu berdiam kekal bersama-sama firmannya dan rohnya makanya bersama-samanya Allah dengan firmannya dan rohnya tidak sama dengan bersama-samanya Matius dan Markus karena Matius dan Markus itu diikat oleh ruang dan waktu kalau sekarang Markus ada di Solo tidak bisa pada waktu yang sama dia ada di Los Angeles kalau Matius sekarang ada di Jogja tidak bisa pada waktu yang sama dia ada di Jakarta makanya karena manusia ada ruang ada waktu yang mengikatnya makanya ada kekosongan kalau Tuhan apa pernah kosong dua tiga orang hadir engkau akan ada bersama kami sekarang engkau lihat sendiri Tuhan di Solo ini sudah berkumpul lebih daripada seratus orang sesuai dengan janji firmanmu engkau sudah siap hadir tapi kok belum hadir-hadir sampai sekarang kok belum ada tanda-tanda mujijat kami sudah berdoa lama sekali terus kita konfirmasi Tuhan sudah sampai mana masa begitu itu bukan Tuhan namanya terus Tuhan menjawab maaf anak-anakku hari-hari terakhir ini saya sibuk sekali karena di Los Angeles KKR tidak pernah selesai jadi hari ini saya hadir di gereja A hari berikutnya di gereja B maaf belum ada waktu ya masa Tuhan begitu kalau Tuhan begitu terikat oleh ruang dan waktu jadi ketika firmannya turun ke dunia Allah tidak pernah kosong firman lah kok bisa kenapa tidak bisa segala sesuatu yang bersifat non-fisik itu tidak bisa diukur dari ukuran fisik ketika Yesus dibaptiskan kan itu ada seolah-olah tiga yang terpisah Pak Yesus di sungai Yordan keluar dari penyelaman air itu dia kemudian keluar dari air itu dan burung merpati roh kudus dalam rupa burung merpati dan suara Allah di surga engkaulah anakku kepadanya lah aku berkenan kan ada tiga yang terpisah inilah trinitas secara ekonomia trinitas di dalam karya Allah dibedakan dengan trinitas di dalam ontologi atau keberadaan Allah yang kekal trinitas dalam karya Allah ini ada dalam diri Allah sendiri tapi trinitas di dalam konteks karya Allah itu penampaan trinitas di alam ciptaan pertanyaannya sekarang yang dibaptis itu kan bukan firman Allah yang kekal yang dibaptis itu kan kemanusiaan Yesus ya kan terus burung merpati itu kan bukan roh kudus burung merpati juga muncul dalam bentuk fenomena lidah-lidah api kalau roh kudus dalam bentuk lidah-lidah api bukan berarti api itu roh kudus sebab kalau api itu roh kudus ada rumah kebakaran ada roh kudus membakar rumah kan gitu kan itu fenomena kehadiran roh kudus begitu juga ketika roh kudus turun dalam bentuk burung merpati bukan berarti setiap burung merpati adalah roh kudus itu simbol kehadiran roh kudus jadi yang terikat oleh ruang dan waktu itu simbolnya begitu juga Allah bersuara dari surga mana alamatnya surga kata orang buddha semua orang lihat ke atas padahal kalau anda sudah naik pesawat terbang langit juga di bawahmu surga itu artinya tidak terikat oleh ruang dan waktu dan Allah itu maha hadir tidak pernah terikat oleh ruang dan waktu maka tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah orang nanya terakhir kepada saya kok Yahudi gak percaya sama tritunggal di Alkitab sudah ada kok memang dia gak percaya tapi yang percaya juga banyak yang gak percaya karena belum memahami bahwa yang disebut Kristus itu adalah hari sang Mesias yang ditunggu-tunggu Abraham jadi banyak orang yang monutis banyak orang yang percaya kepada Allah itu esah tapi imannya baru berhenti pada tahap iman Abraham sebelum misteri itu diungkapkan itulah yang disebut rahasia yang didiamkan selama berabad-abad itulah yang sekarang disingkapkan dengan kedatangan Kristus jadi kalau orang lain percaya Allah itu esah Allah itu esah anda sudah tahu modalnya itu esah modelnya buto cakil migal tadi buahnya dari kelihatan ngomong Allah itu esah tapi mati niwong itu yang monotisme ala buto cakil alias monotisme gendruwobaiti monotisme demit itu tadi yang pertama tadi yang kedua monotisme Abraham taat tapi tidak tahu alamatnya itu monotisme Abraham itu rahasia yang masih didiamkan selama berapa cepat yang paling akhir adalah monotisme trinitaris yang menghasilkan keselamatan itulah iman Kristen kita makanya kemuliaan bagi Bapak dan Putra dan Roh Kudus sebagaimana kita menyatukan diri dalam setiap ibadah gereja di seluruh dunia yang mendeklarasikan doksa patri ketu'yu ketu'akyu penifmati segala kemuliaan bagi Bapak dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan senantiasa serta sepanjang segala abad Amin Baik Bapak Ibu Saudara tadi kita sudah menyimak menyaksikan dan mendengarkan pemaparan yang begitu luas akurat tuntas lugas jelas dari hambanya Dr. Bambang Nursena hal pertama yang perlu saya luruskan adalah saya buat ulasan ini dengan judul Dr. Bambang Nursena meluruskan kesalahpahaman Islam atau Muslim teritunggal bukan ketiga dari yang tiga tetapi ketiga yang Esa yang saya maksud disini supaya jangan salah mengerti adalah kesalahpahaman saudara kita Islam dan atau Muslim tentang keyakinan kepercayaan keimanan orang Kristen itu maksudnya jadi tidak ada indikasi dan petunjuk yang mencoba untuk mengutak atik keimanan keyakinan kepercayaan agama lain dalam hal ini saudara kita Islam atau Muslim itu supaya jelas dan clear kenapa ini perlu karena memang kita tahu bersama bapak ibu saudara ada begitu banyak apologet apologet Islam atau Muslim yang saya lihat dan perhatikan simak ketika mereka membuat konklusi dan kesimpulan tentang doktrin ajaran kekristianan yang sangat mendasar apakah itu terkait dengan Tritunggal Maha Kudus Bapak Pirmadara Kudus dan juga terkait dengan Duinatur Kristus kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus mereka seringkali bahkan banyak kali bahkan selalu salah paham salah mengerti jadi kalau orang-orang lain di luar kekristianan menyalah pahami atau salah mengerti tentang doktrin ajaran kekristianan yang sangat fundamental yang sangat mendasar maka tugas dan tanggung jawab kita untuk menuruskan kekeliruan kesalahan kesalahpahaman mereka mengerti dan memahami doktrin ajaran kekristianan itu yang mau dimaksud disini dan inilah yang menjadi panggilan khusus yang ditaruh oleh Tuhan beban di dalam diri dari seorang hambanya dokter Bambang Norsena kita tahu kita tahu bersama beliau adalah tokoh kristen yang sudah sangat melanglang guana dalam dialog agama-agama dialog teologis baik itu antar lembaga pendidikan yang mana beliau telah melanglang guana disana sini saudaraku dan beliau bisa menyampaikan doktrin ajaran kekristiananan yang sangat mendasar dan pokok ini di kalangan saudara-saudara kita akademisi Islam itu bisa kita lihat dari materi-materi yang disampaikan oleh beliau di kanal Youtube daripada beliau sendiri yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita saya perlu tegaskan ini berulang-ulang saya mau sampaikan seperti model dari Marsot Rahab ini beliau rajin sekali menuliskan komentar tapi dari komentar-komentar yang beliau tuliskan saya melihat satu pun tidak seperti yang dipahami dan mengerti oleh orang-orang kristen tapi kelemahan yang patah adalah beliau menyimpulkan bahwa keyakinan kepercayaan keimanan orang kristen adalah seperti yang dimengerti dan dipahami beliau barangkali beliau mendapatkan dari gurunya dari pengajarnya demikianlah adanya dan itulah yang disampaikan kepada kita jadi kesimpulan kesimpulan baik yang disimpulkan oleh saudara-saudara kita dari luar kekristenan termasuk para guru mereka itulah yang disimpulkan mereka sebagai doktrin ajaran kekristenan padahal sama sekali bukan seperti kesimpulanmu konklusi yang kau buat yang kami yakini dan percayai sama sekali tidak kena sama sekali tidak nyambung kesimpulanmu itu adalah keyakinanmu yang kau coba lontarkan bahwa itulah yang menjadi kesimpulan keyakinan kristen kami tidak mengimani tidak mempercayai seperti yang kau percayai yang kau tuduhkan itu kepercayaan kami tidak jangan paksakan kehendak itu yang kedua yang ketiga kalau bapak ibu saudara menyaksikan khususnya dari saudara-saudaraku dari orang-orang di luar kekristenan saya tidak pernah mau tahu mau mengurusi mencampuri doktrin ajaran kitab suci nabi agamamu saya gak pernah mau tapi engkau yang selalu ngerocos mencoba untuk menyalah-nyalakan kekristenan maka kami orang-orang kristen punya tugas tanggung jawab karena ada kita berkata kalau ada orang lain yang meminta pertanggung jawaban daripadamu tentang pengharapan keyakinan yang kau miliki maka berikanlah pertanggung jawaban itu dengan baik menar dan sungguh-sungguh pros apologian atau melakukan pembelaan atau memberikan jawaban respon tanggapan atas kesalahpahaman orang-orang di luar kekristenan terhadap doktrin ajaran kekristenan yang manapun itu termasuk hal-hal yang sangat mendasar dan fundamental maka kami orang-orang kristen memiliki tugas panggilan dan tanggung jawab untuk memberikan respon dan tanggapan terserah kalau saudara tidak terbuka untuk menerimanya itu urusanmu tapi yang jelas kami perlu sampaikan apa yang kau simpulkan tentang doktrin ajaran kekristenan bukan seperti yang kami mengerti dan pahami saya pikir saya tidak perlu lagi mengulangi penjabaran penjelasan yang begitu luas dan mendalam yang disampaikan oleh hambanya dokter bambang nur sena tapi memang perlu saya sampaikan begini jangan memaksakan pemahamanmu untuk itu menjadi pemahaman kekristenan itu tidak boleh karena di negara ini kita dihargai perbedaan keyakinan kami pun tidak mau urus campur tangan mencampuri apa yang menjadi keyakinanmu ya itu tapi kami berhak untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup tidak ada seorang pun yang sampai ke sorga memperoleh hidup yang kekal sampai kepada Bapak kalau tidak melalui Yesus kenapa melalui Yesus karena dia datang dari sorga turun ke tengah-tengah dunia dia mati di kayu salib bangkit pada hari ketiga menampakkan diri 40 hari setelah itu naik ke sorga datang dari sorga kembali ke sorga menjanjikan sorga maka pasti ke sorga tapi kalau kita mengikuti tolto yang masih almarhum yang masih mati sekarang ini yaitu urusan anda kami meyakini adalah pribadi yang bangkit yang menebus menyelamatkan kami dan itu yang diberitakan dan itulah isi dan kendungan dari kebenaran firman Tuhan yang berikutnya tadi saya pikir sudah dicabarkan oleh hambanya dokter ada orang-orang di luar sana termasuk juga ada sempalan yang mengaku diri sebagai Kristen mereka selalu ngotot berkata kalau memang ada kata tritunggal atau trinitas dalam alkitab hari ini juga saya bayar anda 1 miliar saudara dikasih Tuhan saya mau kasih tau beli tadi sudah mengatakan adakah istilah Taufid di dalam kitab suci agama saudara kita yang lain gak ada kan tapi konsep Taufid itu yang menekankan keesaan Allah itu kan ada ada dong dalam kekristianan juga tidak ada trinitas tidak ada sebutan tritunggal tapi itu adalah konsep yang diremuskan oleh bapak-bapak gereja bersumber dan bertitik tolak dari data dan fakta alkitab sekaligus menjadi jawaban dari tantangan yang saat itu merebak pengajaran-pengajaran sesat yang tidak bertanggung jawab yang menapikan status Yesus hanya sebagai ciptaan dia ciptaan pertama dan lewat ciptaan yang pertama ini nanti Allah Bapak bekerja sama dengan lewat ciptaan pertama yang adalah Yesus ini untuk menciptakan ciptaan yang lain itu Arius memiliki konsep yang salah seperti itu saudaraku yang dikasih Tuhan sekalipun tidak ada istilah atau sebutan kata itu di alkitab tapi konsep-konsep itu ada dalam alkitab bahkan kalau kita buka nanti dari kejadian satu ayat satu sampai tiga pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Allah Elohim sudah ada bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulit taman itu bisa mudah raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air ada roh ada Elohim Allah ada roh ayat yang ketiga berpirmanlah Allah ada pirman berarti Bapak yang disapa dengan Allah disapa dengan Bapak itu sudah ada roh sudah ada pirman sudah ada baik Bapak yang kita sebut juga dengan Allah yang disapa dengan Bapak tidak dicipta pirman tidak dicipta roh tidak dicipta esensi daripada teritunggal itu bukan manusia Yesus ini yang keliru banyak saudara-saudara kita dari berkepercayaan lain masa katanya Yesus itu Allah padahal puasa padahal disunat padahal dicobai padahal lapar padahal haus padahal takut padahal mati padahal berdoa saya kasih tahu orang Kristen yang manapun tidak pernah menganggap manusia Yesus itu adalah makhluk Allah yang dicipta yang dikandung oleh Bunda Maria dan lahir ke tengah-tengah dunia umurnya sekitar 33 setengah tahun itu bukan Allah ada pun sebutan Yesus itu adalah Tuhan Tuhan itu tidak mungkin mati karena Tuhan adalah jabatan gelar jabatan mana mungkin jabatan bisa mati bukan orangnya yang disebut Tuhan tidak tapi Allah itu mempercayakan memberi kuasa kepada Yesus dalam eksistensi sebagai manusia untuk terkemuka di dunia dan dari hirat untuk menjadi pribadi yang mendiri kuasa baik di sorga dan di bumi Matius 28 18 karena itu Yesus berkata kepada mereka kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi dari sini pun sebenarnya penguasa yang terbesar di sepanjang sejarah segala abad adalah Yesus bahkan ada kitab lain yang mengutip dia terkemuka di dunia dan di akhirat dia nanti datang pada akhir jaman sebagai hakim yang adil termasuk nanti menghakimi Marsot Harahab Dani Ender bahkan Utami Madalena dan yang lain semua kita Yesus nanti yang menghakimi kita dia penentu nanti apakah kita dia nanti menjadi penentu pemutus hakim menentukan kita ini bagaimana statusnya berikutnya tapi kalau orang Kristen itu ada pengadilan bukan pengadilan untuk menentukan sorga dan neraka bukan pengadilan bagi orang Kristen berbeda dengan pengadilan bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini di luar orang yang telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pengadilan bagi mereka adalah itulah yang dikatakan dalam kitab Filipi setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan setiap lutut sudut menyembah kepadanya Bapak Ibu Sudara punya lidah punya lutut kalau Sudara punya lidah punya lutut ada saatnya Anda akan mengaku Yesus itu adalah Tuhan dan sudut menyembah kepadanya sebagai penguasa tapi sudah masuk ke penghakiman itu nanti kenapa Anda tidak kenapa Anda masuk neraka karena tidak percaya Yesus adalah Tuhan ternyata selama ini saya salah dan keliru dibohongi dan dibodohi ternyata Yesus itu adalah penguasa terkemuka di dunia dan di akhirat penguasa surga dan bumi baru sekarang saya tahu saya jadi malu sendiri akhirnya kira begitu kalau kalimat persisnya tidak tahu saya tapi yang jelas setiap lidah pasti ada saatnya mengaku Yesus adalah Tuhan dan setiap lutut sudut menyembah kepadanya karena di atas dia nama di atas segala nama baik di atas baik di bawah baik di bawah bumi berkuasa dan sujud menyembah kepadanya saudaraku yang dikasih Tuhan oleh karena itu pada kesempatan ini tanpa panjang lebar saya mau sampaikan kepada kita selagi ada peluang dan kesempatan jangan keraskan hatimu ketika kau sudah mendengarkan pemaparan dari habanya dokter dan juga apa yang sudah sampaikan keselamatan yang pasti adugrah yang kekal ada dalam diri Yesus karena hanya Yesus lah pribadi yang keluar dan datang dari Bapak untuk rangka penebusan penyelamatan manusia yang pantas dan layak menyelamatkan manusia adalah pribadi yang keluar dan datang dari Allah itulah yang menjadi alasan argumentasi Sang Firman turun menjadi manusia namanya Yesus Kristus kenapa harus menjadi manusia karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri hanya manusia yang sempurna yang tanpa dosa dan yang memiliki binatur kemanusiaan keelakian itulah yang berkuasa untuk memberikan kepastian garansi keselamatan bagi kita kiranya ulasan yang begitu panjang lebar luas dan mendalam yang disampaikan oleh hambanya dokter dan beberapa kesimpulan yang saya sampaikan dapat menjadi berkat bagi kita Tuhan Yesus menolong kita untuk terus giat dan setia berjalan dalam kebenarannya amin